Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya ingin bertanya tentang berkaitan dengan sahabat Nabi Muhammad S.A.W Sahabat Nabi itu kan adalah orang-orang pilihan dan kita dilarang untuk berperasa angka buruk kepada para sahabat Nabi akan tetapi Buya jika kita kadang membaca ketika kita membaca sejarah lalu disitu kita menemukan ada seorang sahabat Nabi yang bertentangan dengan orang yang dengan sahabat Nabi yang lain dan yang termasuk yang bertentangan yang dilawan ini adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad S.A.W seperti kisah Imam Ali dan Sayyidina Imam Ali Q.Wajah dan Muawiyah itu Buya belum lagi dikatakan bahwa putra dari sahabat Muawiyah ini ternyata yang juga ikut terlibat dalam wafatnya cucu-cucu Nabi Muhammad S.A.W itu kadang menimbulkan ada rasa tidak nyaman ada rasa ya itu Buya itu apakah itu juga termasuk menjadi sebab dosa karena kita telah perasaan kabur kepada sahabat Nabi atau seperti apa Buya cara kita menata hati supaya kita jangan sampai ada rasa tidak nyaman dengan sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W baik ya terima kasih ada satu hal kalau sudah bicara dengan sahabat Nabi yang harus kita sadari harus kita tanamkan bahwasannya ada yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun dari manusia di dunia yang hanya didapat oleh sahabat Nabi adalah apa berkumpul dengan Bakinda Nabi Muhammad S.A.W melihat Ar-Rahmah kasih sayang sesungguhnya yaitu Rasulullah S.A.W dan inilah yang jadikan mereka istimewa kalau bicara kesalahan tentu mereka ada kesalahan yang maksum hanya Rasul saja dan diantara sahabat Nabi ada yang terjaga memang akan tetapi tidak dikelari maksum kalau ada kesalahan akan ketutup dengan suhbahnya dengan Rasulullah S.A.W berkumpul dengan Rasulullah S.A.W akan tetapi untuk menilai ini adalah salah ini adalah benar bisa saja karena Nabi mengisyaratkan bahasanya salah satu sahabat Nabi engkau akan bersama kelompok yang salah ternyata ini kelompok Mu'awiyah tapi Mu'awiyah sendiri di saat melakukan itu semua adalah atas dasar ejtihad dan memang setelah itu diakui kebenaran memang pada Sayyidina Ali kalau dikembalikan pada hadis Nabi tapi waktu Mu'awiyah melakukan itu semua bukan dalam rangka dia itu melanggar sebuah kebenaran tidak sesuai dengan ejtihadnya dalam irama pembelaan kepada kepada Sayyidina Uthman dan sebagainya ini ejtihad biarpun kalau dikembalikan pada riwayat memang kelompok ini adalah dianggap kelompok salah tapi ejtihadnya istihad ini adalah dianggap dinilai dan ini sudah berlalu sampai dikatakan oleh Sayyidina Imam Ja'far Satiq atau siapa begitu dari Minas Salaf itu mengatakan bahasanya sudah lah tangan pedang kita sudah terbebas dari darahnya sahabat Nabi jangan sampai lesan kita kena darahnya sahabat Nabi cukup tidak usah dibicarakan ada pun misalnya selain dari barang Mu'awiyah misalnya keturunannya misalnya Yazid dan sebagainya ini adalah bagian beda mereka bukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita hanya bicara sahabat Nabi kalau sudah ada biarpun ada kesalahan-kesalahan sudah lah akan ketutup dengan subahnya dengan Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai disini lihat Nabi Muhammad sudah selesai lihat baginda Nabi kalau memang kita menilai ini salah benar ini sah dalam penilaian tapi kan isyarat seperti seorang dikatakan oleh seorang alim Fakih Maksudnya apa? Ijtihad mereka karena dipilih mereka menjadi sahabat Nabi lahir di masa itu dipilih dan beriman dipilih oleh Allah enggak gampang lalu jangan berkata kalau saya hidup disana mungkin saya akan akan membela bisa saja malah jadi abu jahal jangan sok-sok begitu kalau seandainya saya akan membela ini jangan sok sudah dipilih zaman ini sudah di jarak kita zaman ini maka ini masalah sohbah kalau ada disebut salah jadi malas masalah kelompok Sayyidina Ali dan mu'awiyah ini memang ulama setelah itu menilai dikembalikan pada hadis Nabi ini adalah salah tapi salahnya bukan berarti niat untuk melanggar jangan sampai menganggap mereka dengan anggapan ambakan kotor hawa nafsu kemudian dengan juga yang sangat berperan adalah adu domba waktu itu adu domba dari orang-orang yang ingin siapakah pengadu domba yang paling dasar adalah justru pembunuh Sayyidina Uthman Ibn Affan waktu itu sebab kalau memang antara Sayyidina Ali dengan mu'awiyah itu damai pembunuh Sayyidina Ali akan segera ditangkap maka disini ada yang bermain orang ketiga sampai terjadi perang Jamal juga itu kan dalam rangka untuk mencari pembunuh Sayyidina Uthman antara Sidi Aisyah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah dimuliakan Rasulullah dan Sayyidina Ali juga sangat dicintai dengan Rasulullah terjadi perangan siapa yang bermain pembunuh Sayyidina Uthman Ibn Affan kenapa berkumpulnya umat ini akan menjadikan mudah mencari pembunuh Sayyidina Uthman yang terbunuh ribuan tapi tidak bisa kita nisbatkan kesalahan kepada mereka karena mereka diadu domba orang Sifin Jamal semua adalah kisah-kisah yang betul-betul sedih ribuan sampai Siti Aisyah mengatakan aku berharap kalau aku lahir 20 tahun setelah ini tidak perlu melihat ini kenapa tidak bisa melihat jenazah umat-umat Islam ini adalah pemainnya sama ini menjadikan permusuhan terus berlarut-larutin pemainnya sama yaitu pembunuh Sayyidina Uthman bin Affan Sayyidina Ali datang Sayyidina Sayyidina Aisyah datang diikuti oleh pengikut-pengikut Sayyidina Uthman datang dengan rombongan pasukan yang banyak Sayyidina Ali sebagai khalifah merasa perlu mengamankan ada apa ini rombongan ini jangan-jangan akan merusak negeri tidak tahu siapa ini tak tahu Sayyidina Aisyah lalu berhenti di sebuah tempat berhenti di sebuah tempat lalu ada utusannya diskusi utusan sayyidina Ali dan utusan Siti Aisyah ada apa utusan Siti Aisyah mengatakan kami akan meminta untuk mencari pembunuh Sayyidina Uthman maka utusan mengatakan kami juga begitu terima kasih kalau begitu wah kita sekompak dong oh iya berarti tujuannya sama untuk mencari pembunuh Sayyidina Uthman akhirnya karena merasa tujuannya sama mereka malam itu tidur karena tidak ada hotel semuanya tidur di hamparan karena mereka pasukan tidur di hamparan luas yang satu lagi pasukan Sayyidina Ali tidur di hamparan karena pulang waktu itu tidak mungkin tidur nyenyak karena apa tujuan mereka adalah sama untuk mencari pembunuh Sayyidina Uthman subhanallah di malam itu juga ternyata ada dua ribu atau tiga ribu pasukan yang musuh-musuh Allah mengatakan ibn Sauda dua pasukan dibelah jadi dua suruh masuk yang separuh menyerang pasukannya Sayyidina Ali yang satu menyerang pasukan Sayyidina Sayyidina Aisyah malam-malam orang lagi tidur diperserang apa yang ada di otak mereka pasukan Sayyidina Ali mengatakan pasukannya Siti Aisyah menyerang kita ayo kita serbusan pasukan Siti Aisyah juga begitu karena diserang merasanya menyerang adalah pasukan Sayyidina Ali karena memang selama ini tidak ada kecuali pasukan itu beribuan meninggal subhanallah makanya umat Islam itu jangan mau diadu domba jangan gampang diadu domba nah Allah sudah memberi pelajaran kepada para sahabat Nabi itu untuk kita bukan untuk kita cacimaki mereka ini loh contoh adu domba itu ada makanya kelasnya kelas berat kalau orang-orang berat iblisnya iblisnya sekelas-kelas Sayyidina Ali Siti Aisyah yang berat menggodanya jadi intinya urusan sahabat Nabi jangan macam-macam kalau memang ada kesalahan mereka adalah manusia kalau kita ingin menyebut kesalahannya kok usil banget lesanmu itu dan memang ada orang berupaya untuk merendahkan sahabat Nabi sampai sebetulnya ingin memutus mata rantai ilmu kita dengan Rasulillah sehingga nanti yang dicacih adalah orang-orang besar Sayyidina Ubalqar Sayyidina Othman upaya untuk mencacih Sayyidina bukan sahabat-sahabat biasa bukan yang mempunyai konflik di lapangan langsung Abu Bakar dicaci dibusui Sayyidina Othman membawa riwayat yang paling banyak kenapa kalau sudah orang-orang besar ini kepangkas mereka orang tidak benar putus ilmu jauh dari Nabi Muhammad ini tujuan mereka jangan mau makanya ulama kita cerdas pangkas semuanya jangan ngomongi sahabat Nabi jangankan kok sahabat Nabi yang bersalah jangankan kok ngomongin sahabat Nabi bersalah gak ada perlunya gak ngomongin Fir'a'an pun kita gak dosa kok ini kok usil banget lesannya hamba-hamba Allah di akhir zaman ini kalau hidup kita gak ngutuk Fir'a'an pun gak dosa kita diam saya gak ngutuk Fir'a'an sudah cukup Fir'a'an adalah musuh Nabi Musa mereka sudah selesai gak usuh dicaci magi gak ada nasalah kok sekarang ada hidupnya mencari-cari kesalahan sahabat Nabi ingin menjadikan sahabat Nabi kayak Nabi maksumnya gak bisa dong tapi yang jelas mereka pernah melihat wajah Rasulullah mereka pernah mendengar suara Rasulullah mereka mengamini doa langsung dari Rasulullah ini yang gak didapat oleh kita sudah lah jangan kemana-mana itu adalah bicara tentang sahabat Nabi selesai dan ingat kalau memang kita menemukan sebuah kesalahan dari sahabat Nabi lihat dia adalah manusia tapi ingat kebersamaan dengan Rasulullah akan menghapus itu semuanya mereka punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh siapapun Wallahualamu'alaikum terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton